Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Hidayat Nur dan gue pengen sharing lagi Gimana caranya kita Setting Pembayaran di Facebook Ads Langsung aja Pertama kita masuk dulu ke Business.facebook.com Abis itu nanti lo masuk ke Halaman kayak gini dan lo pilih All Tools Lo pilihnya langsung ke Ads Manager Gitu Nanti lo akan masuk ke Dashboard kayak gini Oke Terus nanti lo tinggal pilih Lo ganti ke business account lo Karena ini akun personal Akan beda nanti beberapa Mungkin akan gue jelasin beberapa poin bedanya Di akun personal sama akun business Terus abis itu nanti Lo tinggal ke kiri Ini ada bacaan billing kan Nah kalau misalnya gak ada bacaan billing Lo pilih All Tools Lo pilih sini billing Oke Lo pilih billing Terus Nanti Kayak ini Lo tinggal Setting di sini Payment methods Nah ini Lo ganti nih Ini lo pilih Ini lo pilih add payment method Nah ini lo bisa pilih macam-macam kan Lo kalau yang kayak gini tuh Kayak transfer-transfer gini tuh Lo tuh naruh saldo temen-temen Jadi kalau misalnya Lo naruh saldo 300 ribu misalnya 200 ribu Ya udah lo ngiklan sebatas itu aja Jadi uang lo Gak bakal kesedot banyak Bakalan kepake segitu aja gitu Tapi Gak enaknya Kalau misalnya Kejadian akun lo ke Bennett gitu Tiba-tiba lo ngiklan yang gak jelas Atau dianggap gak jelas gitu Sama si Facebook Gak udah nanti akun lo ke Bennett Uang lo ya Ngedep di situ Gak bisa disedot-sedot gitu Gak bisa dipake juga Ya angus udah gitu Nah kalau gue pake debit Gue biasanya pake tuh Dua kartu Yang emang sejauh ini Masih selalu aman Gak pernah punya masalah apa-apa Yang pertama itu Gue pake permata Yang kedua pake mandiri Jadi Gue cuman pake dua itu doang Gue gak tau Yang lain bisa apa enggak Tapi dulu-dulu Gue pernah pake Kayak jago Kayak Genius gitu-gitu ya Tapi dua itu tuh Bank digital tuh Suka masalah gitu Suka gak mau ketarik Suka Bikin account kita tuh Jadinya di Bennett gitu Gara-gara Kita telat bayar Jadinya Jadi ribet gitu Karena gue pake dua itu aja Kalau gak permata Pake mandiri Udah itu aja Gue tinggal next Nanti lo masukin Nama kartu di kartu lo Card number lo Bulan tahunnya Sama CVV Itu di belakang Di belakang kartunya Biasanya di belakang kartunya tuh Ada Tiga kode angka rahasia Gitu Lo masukin disini Tinggal di save Nanti OTP gitu Verifikasi dan nanti Akan jadi kayak gini Akan default gini Dia bakalan bayar Sesuai sama Tagihan-tagihan yang di awal Kalau gak salah tuh Di awal tuh Tagihannya Per Rp15.000 Sama Rp25.000 Gitu Pokoknya kalau misalnya Rp25.000 Biasanya ditagi Nanti kalau misalnya Lalu ngiklan sering-sering Nanti dia akan naik tuh budgetnya Biasanya Ke Rp150.000 Baru ditarik Per Rp300.000 Jadi Ada batas limitnya gitu Teman-teman Jadi Gak melulu Segitu gitu Batas awal tuh Kalau gak salah kecil sih Rp25.000 Rp50.000 Setahu gue tuh Rp25.000 Gue udah lama Gak pernah pakai segitu Ini kalau gue ditariknya Per Rp200.000 Makanya ini Rata kan Rp222 Ini udah mau pajak ya 11% Jadi Usahain debit lo itu Isiin udah sama pajaknya Misalnya lo taruh Gopek Gitu ya Jadi jangan sampai kosong Kalau gak ntar Akun lo bakal kena bennet Kayak gitu teman-teman Oke Dan ini Misalnya lo pengen Udahan ah Gak ngiklan lagi Yaudah ini kayak gue nih Misalnya nih Ini gak usah nunggu ditarik Kita bisa pay no langsung gitu Bisa pay no langsung Nah kalau gue kan Karena masih pengen ngiklan ya Yaudah biarin aja dulu disini Gitu ya teman-teman ya Itu cara buat Ngeaktifin Eh setting billing Di Facebook Ads Oke Yaudah gue pamit Bye